Halo konsubatza balik lagi di ref kids video segimana kabar di konsubatza nah langsung aja konsubatza hari ini gue mau bahas event baru ya setelah update kita dapet event dan ini event yang ketiga eh sejak game subaca S ini dirilis global ya pertama itu event Natal kedua event Imlek dan ketiga ini eventnya namanya springtime ya Nah ini fun gua rekomendasiin mark untuk para new player bahkan untuk pemain middle player atau n player eh maksudnya ini masih bagus gue in event soalnya ada bola peraknya juga koncoba saya dan gue juga nanti bakal farming maksudnya gue bakal mainin in event untuk ngambil bola perak sebanyak-banyak kayak begitu nah ini event springtime ini ada token yang untuk baca setiap kita nyusain misinya nanti kita dapet token nah ini misinya ya ini misinya gampang aja semua pemain bisa menyelesaikan menurut gue asal kalau mau uangin waktunya aja adanya juga bagus ini ada selektor kartu taktik ya kartu taktik legend jadi ini berguna banget apalagi kalau buat new player yang dapat kartu taktik legend itu udah membantu banget ya biar bisa pemain lo ngegendong lo untuk awal-awal main begitu kan untuk baca ini tinggal lo mainin aja ikutin instruksi misinya aja nih kayak selesaikan 40 pertandingan Dream like begitu kalau udah selesai tinggal lo klaim poin-poinnya nah ini yang menarik di sini kalau terbaca ini ada drop rate eh drop rate dari toh kenapa drop rate basic reward saya basic reward dari setiap misi ya kalau kartu taktik kan ada basic rewardnya maksudnya kartu taktik kita dapet ya tapi nggak tahu kayaknya ini reward ekstra dari token ya nggak tahu sih ya ini ada jam-jam ya kalau perjalanan lembara itu drop rate-nya bakal naik 500% di hari Senin Selasa Rebukumis Jumat jam 12 sama jam 1 malamnya juga ada tadi tuh nah ini juga kalau ragam takting drop rate setiap kemis Rebo Jumat ya naik 200% drop rate nya jam 12 sama jam 1 itu kalau shift siang kalau shift malamnya jam 7 sama jam 8 malam ini kayaknya waktu Wita ya waktu Indonesia atau ngai tinggal lo sesuaiin aja sama daerah lo begitu konsumbasan entah lo di waktu Indonesia Barat atau waktu Indonesia timur tapi kalau salah mohon koreksi ya ini patokan waktunya soalnya UTC peselapan begitu nah ini ini juga kalau training spesial potensi nih buat para new player nih lo mainin aja nih 200% drop ratenya mudah-mudahan sih ratenya itu drop rate mudah-mudahan drop rate naiknya itu drop rate reward basic ya maksudnya kayak token training potensi tuh rewardnya dua kali lipat jadi 200% mungkin ya tapi nggak tahu kayaknya sih token biasanya kawan coba saja nah ini Dreamleague juga naik drop rate di jam-jam tertentu waktu-waktu tertentu eh 200% juga ini Dreamleague naiknya itu setiap hari Senin selasa Rebo komis Jumat begitu kalau I sawdown yang sering mainnya sawdown ya bisa dimainin nih retek juga naik 200% Jumat Sabtu Minggu ada jam malamnya juga gitu konsumbasan kalau gue sih jarang main dan eh sawdown ya Nah ini tinggal main-mainin aja nih misi-misinya begitu lanjut ke sengit kelopak bunga bertebaran nih ini Piala Taurus kan coba saya ini lo mainin aja untuk baca ini Piala Taurus ini lebih gampangnya daripada Piala impian reward juga lebih menjanjikan eh lu dapet golden ball dapet red tiket dapet golden tiket apalagi kalau nyampe final itu enak banget lanjut ke dana musim semi nah ini di dana musim semi ada hal yang menarik atau baca ini kayak kalau di game menaruh teks baru tuh eh waktu itu ada misi kayak gini nih atau reward kayak gini itu namanya premprass nah itu beli kawan-kawan sebat saya pakai duit beneran kalau di nxp kalau ini kita bisa beli pakai golden ball ini menurut gue sih ya kalau lo emang pengen beda eh mainnya maksudnya lain sendiri ini lo beli aja kalau lo nggak mau nyet menggaca CPR soalnya ada reward bagusnya nih kawan-kawan sebatasah di hadiah berbayar ya kalau ada gratis mungkin dapet prem nah kalau hadiah berbayar ini lumayan kawan-kawan sebatasah biar baju lo gak kumal jersey lo gak kumal jadi ada salinan ini jersey waving blossom ini menurut gue worth it sih ya kalau lo kebanyakan golden ball lo beli aja tapi kalau gue sih nggak ya soalnya kemarin juga habis membakar golden ball kawan-kawan sebatasah buat sidin nah jadi yang mau beli silahkan beli begitu nah lanjut ke sping bridge nih ini hadiah dari token-token yang lo kumpulin dari nyelesain event itu lo bisa beli nih kawan sebatasah ada kartu profil sebatasah juga mungkin yang baru dapet sebatasah seorang biar cepet lo kumpulin tokennya lo beli itu terus ada kartu taktik juga nih substatusnya banyak kawan sebatasah ada retiket juga kalau lo mau beli retiket bisa Anda bola perak nih ya buat pemain yang kekurangan bola perak termasuk gue ya gue bakal menjal bola kalau perak nih sampai dapet sebanyak-banyak ya minimal sehari tuh 10 kali ya Mungkin gue tiap hari bakal beli ya 10 kalau bisa ya Nah kalau untuk untuk new player gue saranin beli kaleng aja ya untuk baca soalnya ini kalian bakal pakai banget buat lo soalnya kalian lebih penting untuk new player buat naikin level dari komentar nah ini ada spin nih untuk baca namanya roller ini termasuk seru juga ya kadang seru kalau untuk pemain baru sih menurutku seru ya dulu pemainin ini di event Natal hadiahnya juga sama kaleng jadi disini bakal gampang untuk new player ningkatin level karakter lo karena disini ditebar banget nih kaleng-kaleng XB dari kaleng hijau biru merah kalau hadiah utamanya itu dapat kaleng warna orang begitu konsumen saya ini setiap hari berubah ya putaran kedua putaran ketiga dan mungkin nih yang paling berguna untuk gue mungkin di hadiah putaran ke-4 nih karena bola perak semua nih konsumen baca lumayan ya nah ini mainnya gampang lo tinggal spin aja lo puter pakai token dari kesen misi yang tadi ya misi awal-awal itu gitu kita puternih nah ini kita dapat apa nih dapet stamina lumayan untuk baca ini kalau lo dapet di three lens saya maksudnya tiga garis yang sejajar Hai ataupun tiga kali nge-spin itu dapet bingo kan sobat saya bingo itu biasanya hadiahnya yang lebih banyak ya atau double gitu lumayan dapet bola perak lagi kita spin aja terus kan sobat saya habisin tokennya nih 14 di belakang kalau untuk pemain old sih maksudnya old banget yang main sebelum dari release Global mungkin ini enggak terlalu diirauin ya tapi kalau untuk new player gue saranin untuk dimainin banget banget ini misi soalnya dulu gue juga pas awal-awal main kebetulan lagi bertepatan sama event Natal dan itu gue mainin sampai gue dapet hadiah utamanya jersey kawan-kawan sayang banget ini event enggak ada jersey ya maksudnya enggak ada jersey dari hasil kita main misinya kita harus bayar pakai golden ball kalau mau dapetin jersey disini tapi menurut gue sih semuanya ini worth sih buat pemain baru jadi ini misi emang lebih untuk main baru ya begitu ini tinggal spin-spin aja untuk baca kalau udah habis ngasain misi-misi harian mainin aja semisal kalau ada waktu berlagi nanti nih untuk pemain baru mungkin yang baru buat main gue saran yang gaca dulu golden ball nya atau pemain baru yang mau gaca nih tapi golden tiketnya masih dikit red tiketnya masih dikit lo kumpulin dulu itu golden tiket sama red tiket sampai banyak minimal sampai next banner ya next banner kan si Pierre sama eh sorry bukan next banner maksudnya dua kali banner ya banner Zino baru banner Pierre ya sama si Victorino lo kumpulin sampai situ sekalian lo farming nih kaleng-kaleng buat naikin levelnya si Pierre sama Victorino kalau lo hoki nanti pas gaca di bannernya begitu nah ini sayang banget nih kalau nggak dapet hadiah ultimate nya ya tapi nggak apa-apa ini sih nggak ngaruh juga kalau tembaca nah jadi segitu aja untuk bahas event springtime makasih yang udah menonton sampai ketemu di video selanjutnya Hai Terima kasih telah menonton